Diketahui warga di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, DIY dihebohkan dengan penemuan mayat dalam kondisi tautuk pada Rabu 12 Juli 2023 petang. Potongan tubuh pertama kali yang ditemukan adalah potongan tangan dan kaki yang juga milik seseorang berjenis kelamin perempuan. Potongan tubuh itu juga diduga kuat merupakan korban mutilasi. Warga Keor Bangun Kerto bernama Purnomo mengatakan potongan tubuh pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang memancing di Sungai Bedok. Mereka menemukan potongan tubuh tersebut jelang mahrib. Kepalusek Turi, Kompol Arief Subagdo membenarkan ada temuan potongan tubuh manusia di Sungai Bedok Kapanewon Turi. Aparat juga langsung melakukan pencarian lebih lanjut hingga Rabu malam. Hasilnya total ditemukan lima potongan tubuh manusia. Penemuan potongan tubuh sendiri bermula dari ketika anak-anak sedang memancing di Sungai Bedok ini yang kemudian menemukan ada bagian kaki dan tangan yang kemuan itu kemudian juga lanjutkan dengan melaporkan kebabin kampung kemas tempat dan melakukan proses penyisiran yang hasilnya ternyata ditemukan bukan hanya sekedar kaki dan tangan tapi juga ada bagian-bagian tubuh lainnya. Ini teman-teman yang juga turut dilipatkan dalam proses. Terima kasih.